Intro Beginilah kondisi Dala, perempuan paruh baya yang tinggal selama puluhan tahun di goa yang berada di desa Karyango, kecamatan Lembang, Pinterang, Sulawesi Selatan. Intro Perempuan yang tak bisa berbahasa Indonesia ini memang sangat sulit untuk ditemui. Ia biasanya kabur jika bertemu orang asing. Untuk menemui Dala harus didampingi oleh keluarganya, karena jika tidak mustahil untuk bisa melihat aktivitas perempuan ini. Dala awalnya sempat tinggal bersama keluarganya, namun karena alasan tak ingin merepotkan orang lain, ia memilih tinggal di sebuah goa yang terletak tak jauh dari area perkebunan warga. Untuk makan sehari-hari, Dala memanfaatkan umbi-umbian dan dedaunan yang ada di sekitar goa. Dala pun kini sudah bisa membedakan tumbuhan beracun dan tidak beracun. Ia bahkan sudah bisa mengolah makanan yang beracun untuk bisa dikonsumsi. Intro Dala juga kerap mencari buah-buahan yang jatuh seperti durian, langsat, maupun rambutan. Warga pemilih kebun pun tidak keberatan dengan aktivitas dala tersebut. Karena yang diambil dala adalah buah yang jatuh dan hanya untuk konsumsi saja. Video yang baru saja anda saksikan tadi itu adalah kiriman dari NetCJ kita, Rudy Hartono. CJ asal Sulawesi Selatan yang sudah kita hadirkan di Indonesia Morning Show pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga di sebelah kanannya ini adalah Mas Muhammad Soleh, yang adalah jurnalis asal Bogor. Betul sekali. Selamat datang teman-teman. Dan ini luar biasa sekali loh. Ini mungkin bisa diceritakan Bang Rudy. Ini piala apa? Ini dari CJ kami kemarin itu, Alhamdulillah dapat penghargaan sebagai CJ of the Year. Wih! Bang, tapi tadi pengen... Tanya itu, itu taunya informasi ada seorang wanita yang tinggal di gua dari siapa? Nah, sebenarnya sudah ramai dibicarakan. Saya sih penasaran. Jadi cuma bawa modal handycam. Penasaran mau lihat langsung apa benar sih ada. Jadi langsung ke sana. Ke tempatnya. Berapa jauh itu dari kota Makassar? Dari kota Makassar kurang lebih 500 kilometer. 500 kilo? Jauh. Dan itu harus naik bukit lagi. Harus nyewa ojek itu pulang perginya itu 300 ribu. Waduh! Itu aja nggak nutup untuk ini. Ngirim gambarnya, kalau misalnya ditayangin aja dapet berapa gitu. Itu anak ojeknya udah 300 ribu. Tapi teman-teman, selamat datang sekali lagi ke NET gitu ya. Terima kasih selama ini sudah memberikan berita-berita atau informasi dari seluruh daerah gitu ke NET ini. Nah, dulu awalnya mungkin dari, dari, abis dari Bang Rudy kemudian dari Mas Oleh juga. Awalnya bisa akhirnya menjadi seorang citizen jurnalis itu. Gimana ceritanya Bang Rudy dulu? Yang udah lama mungkin sekitar 2,5 tahun lebih bersama dengannya. Kalau awalnya sih memang sebenarnya nemu siarannya NET ini. NET TV dulu. Nah, pas dapet siarannya, ngasih tau teman-teman yang ada acara bagus nih. Karena kan beda sih, karena gambarnya dia lebih bersih dari gambar-gambar TV-TV lain. Nah, pas dapet, dapet di iklannya di NET itu tentang bagaimana ngirim video, apa segala macam. Ini bisa ditayangin. Meskipun nggak tau ya sistem atau tata caranya, gimana aturannya. Ya, rekam aja. Rekam, rekam, rekam. Setelah itu pulang ke rumah, ngedit. Nah, ini yang di sini nih. Awalnya saya baca naskah sendiri. Karena ini setau saya ya, dalam pemikiran saya video itu oleh wartawan itu harus dibaca sendiri. Saya kira seperti itu. Maka sebelum mengirim, saya bikin naskah aja sendiri dulu, kemudian baca sendiri. Jadi didubbing sendiri gitu akhirnya. Padahal sebenarnya nggak harus gitu juga. Sebelum kita ke Mas Soleh, Mas Soleh dulu awalnya seperti apa? Karena Mas Soleh ini, ini ada cerita luar biasa juga, Adrian. Mas Soleh ini pekerjaannya adalah, kalau misalnya tadi kan, Bang Rudy itu adalah penyiar radio komunitas. Mas Soleh ini biasanya juga jual nasi goreng, tapi ini juga jual nasi goreng. Wah, keren banget. Nah, kita mungkin akan lihat dulu video dari Mas Soleh berikut ini. Salah satu fasilitas umum yang difungsikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan perumpang. Ya, itulah fungsi dan definisi halte secara umum. Berarti halte juga harus disiapkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang menggunakannya. Namun kondisi yang kotor dan tidak terawat, seperti halte bus transpakuan di Bogor ini, berbanding terbalik dengan fungsinya. Seolah beralih menjadi tempat pembuangan sampah. Meski bus transpakuan Bogor masih aktif beroperasi, namun belum ada perbaikan untuk haltingnya. Hal ini pun telah berlangsung cukup lama. Beragam fasilitas penunjang lainnya yang terdapat di halte juga masih diharapkan warga yang menggunakannya, seperti tempat duduk atau bahkan CCTV. Kembali lagi, fasilitas umum milik kita bersama. Menjaga kebersihan dan keutuhannya juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Nggak nyangka deh, kalau di Bogor tuh fasilitasnya seperti itu. Ini setelah di-upload, ini apa masih kotor begitu? Kebanyakan gini ya, saya kan sukanya liputan public aper, pelayanan public. Kalau di lalah, kalau yang tayang di net 10, nggak pake lama biasanya. Nggak pake lama? Ya, maksudnya besoknya udah langsung dibersihin. Sekarang udah bersih? Sekarang udah bersih. Wih, dih. Ada lagi nggak liputan-liputan yang kira-kira berdampak? Jalur sepeda dipenuhi perdagang juga. Itu kan letaknya pas di depan kantor DPRD ya. Di Bogor? Di Bogor. Terus? Sumpamanya hari ini saya liput, besok tayang. Mungkin nggak sampai besoknya lagi ya, sorenya itu udah bersih. Padahal waktu itu galian lama gitu. Keren. Mas Soley kan punya latar belakang unik ya sebagai seorang pendagang. Ada nggak sih kesulitan atau kesulitan apa sih yang dirasakan untuk bisa menjadi seorang citizen journalist? Kalau kesulitannya paling kalau lagi di lapangan ya. Kalau mau wawan seharap pejabat, dia pasti bilang dari mana. Saya suka bingung, saya dari mana gitu. Terus akhirnya bilangnya? Akhirnya saya bilangnya ini aja jurnalis independen gitu, jurnalis keluarga gitu. Tapi kebanyakan narasumber itu tahu sih. Apalagi kalau udah pakai bajunya ini. Wah dari net ya? Jurnalis itu kan pakai baju ini? Kalau saya sendiri walaupun punya baju net, nggak pernah pakai baju net sih. Takutnya meranggar aturan kan. Kalau perlengkapannya apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang citizen journalist? Kalau saya pakai, liputannya pakai ininya doang. Pakai kamera ini aja? Iya pakai kamera ini aja. Hampir semua liputan pakai kamera ini. Oke. Jadi direkam di sini. Iya terus kita, apa namanya, kita comfort ke sini. Terus kita edit di sini, terus ngirimnya di sini juga. Cuma pakai tebasnya, jadi modalnya hanya ini aja ya? Ini sama ini doang. Ini aja. Kalau saya mau di? Kalau saya awalnya pakai, apa namanya, handycam yang jadul itu. Masih pakai pita kaset itu. Masih pakai pita kaset? Nah, setelah itu lama-kelamaan akhirnya udah bisa upgrade terus karena alhamdulillah banyak yang tayang, ditabung, 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 akhirnya bisa beli. Keren. Keren. Jadi dari hasil bekerja sebagai seorang jurnalis atau citizen jurnalis ini bisa mendapatkan ini ya, kamera SLR, terus apa lagi. Katanya saya dengar yang pernah punya drone. Ya, pernah. Pernah juga punya, ya. Kalau diceritasi sedih sebenarnya. Kenapa? Karena ya di hari kedua, setelah belajar di hari pertama itu, di hari kedua nyoba pas liputan para dekapa laut itu, terbang, kemudian hilang. Hilang di? Tenggelam ke tayangan laut. Oh, oh dear. Tapi itu loh suka duka menjadi seorang citizen journalist. Nah, kalau misalnya Mas Soleh, dulu awalnya itu ketika memutuskan untuk menjadi seorang citizen journalist, dan sekarang kan juga masih berdagang juga, kan? Nah, cara belajarnya dulu gimana, Mas? Kalau belajar sih enggak, kan saya belajar, awalnya dari hobi kan. Hobi suka nonton berita, suka nonton video, gitu. Terus coba pakai kamera lama saya dulu, sampai upload berapa video kan nggak publish ya. Akhirnya saya bela-belain beli ini, setelah beli ini, publish saja waktu itu udah seneng gitu ya, publish di web gitu. Iya, iya, iya. Kayak akhirnya kok tayang gitu, terus nyari gambar lagi, tayang lagi, nyari gambar lagi, tayang lagi, gitu. Akhirnya, waduh, yang tayang kok banyak bener. Akhirnya saya bagi waktu antara jualan sama liputan. Baginya gimana? Baginya satu hari buat belanja ke pasar, gitu ya. Satu hari lagi buat liputan. Nah, toh ternyata, Alhamdulillah kalau sekarang ini ya, hasilnya lebih banyak kan ini. Lebih banyak, jadi tidak dan jualan. Tapi nggak ditinggalin sih jualan nasi gorengnya. Masalahnya kan, ini kan banyak orang yang jualan yang ngeluh ya. Mungkin ekonominya kurang bagus, gitu kan. Setelah habis lebaran itu, yaudah saya bagi dua lah. Saya, kalau dua hari sekali liputan, nanti satu hari buat ke pasar. Tapi nggak ada yang keteter sih, karena waktunya udah saya bagi. Karena udah nyesuaiin sendiri ya. Akhirnya ada nggak sih teman-teman, kan sekarang teman-teman ini sudah berpengalaman menjadi seorang citizen journalist. Tips menjadi seorang citizen journalist itu apa? Mungkin dari Bang Rudy dulu. Kalau tipsnya sebenarnya untuk jadi citizen journalist, kita memang harus lebih peka sih. Peka melihat sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Saya suka banget dengan slogan NetCity itu. Apapun bisa jadi liputan misalnya. Apapun. Pas liat sampah yang berserakan atau apa, nggak usah tunggu lama. Ambil gadget, rekam. Pokoknya gigi, ada sesuatu yang terjadi, langsung rekam aja. Soal mau bikin laska atau apa itu belakangan. Ambil aja dulu. Ambil aja dulu. Termasuk edit apa segala macem itu nggak usah nanti dari Net ini akan melakukan itu semua ya. Oke, berarti peka, kemudian gigi. Terus apa lagi? Mungkin dari masalah juga ada. Sama, saya juga peka, peka terhadap lingkungan gitu ya. Terus tipnya, kita kalau mau jadi CJ nggak usah yang meluk-meluk dulu ya. Maksudnya mana? Maksudnya, ya kita pakai peralatan seadanya. Saya kadang-kadang rekam pakai HP gitu ya. Terus ini aja kan golongannya, hitungannya murah kan. Jangan langsung beli gadget yang bagus, kita sendiri belum tahu kan, kader sendiri. Pakai alat yang kita punya dulu, sederhana, nanti setelah banyak tayang, baru nanti kita tambah sedikit-sedikit. Beli amba. Itu juga loh, kalau misalnya ada teman-teman yang biasanya mau liputan nyari yang berat-berat, kayak wartawan. Kan kita bukan wartawan. Ngambil yang apa tuh, yang biasa-biasa aja. Biasa sederhana lah ya. Contoh misalnya yang putu atau apa, penjual putu, kuliner. Kuliner kan kalau pas liputan itu nggak butuh edikar ya. Mana mungkin penjualnya, edikarnya mana. Malah dia senang ya di wacara gitu ya. Masuk pipi. Malah dia kasih kue putu, gratis. Pokoknya apapun yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang dirasakan, ini bisa menjadi berita dan juga bisa menjadi sumber penghasilan ya. Bisa ya, ini maksudnya kalau kita fokus di sini, bisa menjadi income yang menjadi pegangan hidup. Banget, banget. Bisa. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan sudah sempat bicara mengenai topik-topik yang biasanya dipegang oleh teman-teman CJ ini adalah tentang kuliner. Kemudian topik apa lagi yang biasanya menjadi? Kalau saya sih andalnya public affair, pelayanan public dulu. Setelah public affair nggak ada, nanti kalau kita jajan baru kita sambil liput gitu. Pokoknya Anda mungkin juga bisa lebih mengeksplore ya, jadi di websitenya ada net.cj.co.id. Di sini jelas sekali bahkan tutorialnya ada, kemudian juga hobi-hobi apapun yang Anda memang ingin upload bisa. Di sini ada kita lihat macam-macam ya, misalnya Anda lebih suka ke moment, ke public affair seperti Masoleh, kemudian ke business, traveling, kemudian juga ada culture, kuliner, Wah, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang inspirasi. Iya, sebetul sekali. Nah, kalau misalnya kita, biasanya kan setiap pekerjaan itu kan pasti ada tantangannya, teman-teman. Tantangan yang mungkin sekarang ada teman-teman yang baru mau masuk menjadi seorang citizen jurnalis. Kira-kira tantangan yang akan dihadapi mereka itu apa saja dan bagaimana melewati tantangan itu? Kalau menurut saya sih, saya sendiri ya, kan nggak ada background jadi jurnalis kan karena hobi aja gitu. Tantangan pertamanya itu biasanya males sama minder. Males sama minder, oke. Males jalan, terus nanti males ketemu orang kalau mau liputan diajak ngomong bisa nggak gitu. Awal-awalnya saya juga pertama liputan gitu, kalau mau-mauanya liputan nih, yang mau diwawancara nggak mau, kadang-kadang kita sempet, ah begini ya. Tapi sebelah kelamaan-kelamaan, wah itu udah hal biasa ya. Oh, udah hal biasa. Hal biasa. Oke. Males dan minder itu udah hal biasa. Kan suka kadang-kadang kan, publik apel juga suka ketemu pejabat kan. Iya. Pejabat itu kan, mungkin ya nggak semuanya cuek sih. Kebanyakan itu cuek kalau ditanya publik apel. Nah kalau misalnya cuek, udah gitu? Kalau cuek, kalau dia nggak mau diwawancara, yaudah warga aja kan. Kan warga tuh lebih tahu. Oh gitu. Dia udah biasanya suka berharap gitu dari harapan warga. Jadi itu mengambil slogan itu ya, kalau dicuekin, cuekin aja lagi. Ada yang lebih mau diwawancara gitu ya. Iya, warga juga mau. Oke, mungkin kalau dari Mas Rudi lagi, apa mungkin tambahannya? Kalau saya sih, tantangan yang utama itu memang sama sih. Seperti males atau tidak berani mencoba. Oh, oke. Seharusnya berani lah. Kalau tidak mulai dari sekarang misalnya, ditudah terus, ah kapan lagi ya. Eh nanti aja, nanti aja. Udah, sekarang aja. Ngapain, kan caranya sih gampang nih. Cuman HP doang kok. Udah, selesai. Tapi kan gini, Bang Rudi. Kadang-kadang kan, oke tadi bicara mengalami minder ya. Ngajak ngomong orang aja, kadang-kadang untuk sebagian orang udah yang, aduh udah minder. Apalagi kalau misalnya nampangin kamera juga di situ lho. Nah itu kan orang yang diwawancara biasanya kan ngomong ngapain nih, mau ngapain nih, mau ngapain nih. Nah, cara meyakinkannya gimana? Kalau seperti itu sih, tipsnya memang ada sih. Gimana, gimana? Sebelumnya, pernah nih, kayak saya ngewawancarai penjiwal putuh nih. Saya deketin dengan, beli dulu putuhnya, makan, eh enak banget ibu ya. Kalau misalnya saya ambil gambarnya, ibu jadi terkenal nih, masuk TV nih. Kalau misalnya tayang, itu. Jadi, pas setelah itu, bisa nggak? Bisa. Pakai itu? Pakai itu. Udah mulai? Mulai, ibu ya? Udah, bisa. Jadi kemampuan, Pak Lobby. Lobby. Saya pikir yang jago urusan begitu cuma orang Minang aja. Ya, loh, Pak Lobby sih pun pandai bersilat lidah ya. Siapa aja pandai bersilat lidah. Mar, tenang ya, pokoknya nih saya juga sudah mendownload ini di App Store. Anda juga yang punya Android juga bisa di Google Play tuh. Jadi mudah sekali, sebentar nih, saya mau lihat, oh, ya. Ini NetCG-nya. All right, ya, aplikasinya kita udah ada soalnya. Jadi, bahwa ini untuk lintas profesi juga bisa untuk menjadi situs jurnalis dan menambah juga mungkin puni-puni penghasilan kita setiap bulannya ya. Iya, kamu selalu orientasinya penghasilan ya? Oh, iya, pasti. Bukan passion gitu. Itu adalah tanggung jawab sebagai seorang ayah itu kan, banyak pengeluaran tuh kan. Keren banget ya semuanya. Anda juga silakan untuk mendownload segera dan juga mendapatkan banyak pengalaman dan juga kebermanfaat seperti like-nya Mas Oleh dan juga Mas Ludi. Betul sekali. Dan kemarin kan juga sempat ada CJ Camp di situ kan pada berbagi semua kan. CJ Daynet semuanya berkumpul di situ. Sukses terus Bang Rudi dan juga Mas Oleh di sini. Semoga menginspirasi banyak lagi dari masyarakat yang ingin jadi citizen journalist. Karena memang kalau misalnya kita bicara mengenai profesi media, ya orangnya paling terbatas gitu loh dibandingkan dengan mata masyarakat. Jadi, you can be a citizen journalist too. Terima kasih banyak, teman-teman.